Intro Kesal karena tak kunjung diperbaiki, warga air besar RT-12 dan RT-08 RW-17 Desa Batu Merah, kecamatan Sirimau, kota Ambon, melakukan aksi protes atas kondisi ruas jalan kawasan Arbes Ahuru dengan cara menanam pohon pisang di jalan serta menutup akses lalu lintas di kawasan tersebut pada Senin 21 Oktober 2024 Kondisi ruas jalan ini telah rusak parah akibat buruknya drainase ditambah penumpukan sampah sepanjang bahu jalan tanpa penanganan serius dinas terkait Bahkan di ruas jalan ini kerap terjadi kecelakaan dan aksi kriminal karena minimnya penerangan di waktu malam Koordinator aksi meminta Pemkot serius merespons keluhan mereka Lantaran ruas jalan ini merupakan jalur alternatif warga menuju ke pusat kota serta meminta ada pos pengawasan terpadu untuk memantau aktivitas warga yang buang sampah tidak pada waktunya Sekretaris kota Ambon didampingi sejumlah OPD terkait turun melihat langsung kondisi ruas jalan kawasan dan merespons keluhan warga Robi Sapulete PLT Sekot Ambon menegaskan jalan dan penerangan akan menjadi prioritas anggaran tahun 2025 sementara terkait kondisi sampah akan segera dilakukan pengangkutan ke lokasi tempat pembuangan akhir akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang punya kewenangan pembinaan jalan pada ruas jalan ini untuk bagaimana memperbaiki jalan ini yang berikut melalui kadis PU pemerintah kota Minta supaya dipasang penerangan jalan umum tapi itu tahun depan, tahun sekarang sudah tidak bisa lagi sepakai begitu ya yang berikut besok itu ketemu pertemuan di kantor berkaitan dengan kelanjutan dari pembicaraan itu dengan posko Sekot meminta warga untuk pertemuan resmi yang diagendakan selasa 22 Oktober 2024 untuk pembahasan terkait pos pengawasan terpadu Yahya Lating, Ompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton!